Salah satu masalah paling besar ketika kita mau berangkat umroh itu adalah pengaturan tempat duduk. Yang paling ideal, begitu kita duduk, kita sudah langsung sejajar sama keluarga masing-masing. Sebagian orang ada yang tukernya nanti di atas pesawat, baru kalang kabut. Baru keos gitu ya, sini mau pindah sana, sana mau pindah sini. Ada lagi yang paling jelek, itu adalah keluarganya benar-benar terpencar dan travel atau pembimbing tidak mengatur sama sekali. Mungkin itu karena belum mengetahui caranya. Nah di video ini saya mau kasih tau caranya, supaya nanti siapapun pembimbingnya, apapun travelnya, semoga bisa memudahkan cara ini untuk kita mengatur agar begitu duduk di dalam pesawat, langsung satu keluarga dan tidak perlu lagi tukar-tukar tempat. Apalagi kalau orangnya ratusan, gini. Pertama, boarding passnya disesuaikan dengan seatnya. Nggak usah dulu di ABC, nggak usah. Yang penting dulu, sembilan. 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 Ketika ini dua belas, dua belas. Ketika ini sebelas, sebelas. Sembilan. Sembilan. Sudah diatur seperti ini. Sembilan masing-masing, sepuluh masing-masing, sebelas, dua belas. Jadi kita sudah bisa memilah dan memetakan nomor-nomor kursinya. Nggak ocak-acakan. Setelah itu yang kedua, nomor sembilan ini ada berapa banyak? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, lima. Berarti kita kasih aja dulu yang keluarganya berlima. Kalau ini berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam. Kita bisa kasih keluarganya berenam. Kalau nggak ada yang berenam, kasih yang empat dan dua. Kalau nggak ada, tiga dan tiga. Begitu. Dan dahulukan yang tua-tua. Sebelasnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Anggap tujuh. Kalau sudah tujuh berarti kasih yang lima, dua. Atau empat, tiga. Tapi jangan dulu yang lima, satu. Satu nanti dulu. Kalau single kan dia ditaruh dimanapun, udah gitu. Nggak bisa protes. Saya kok sendirian? Ya memang kamu berangkatnya sendirian kan gitu. Sedangkan yang suami istri, kok saya terpisah sama istri? Itu protes yang beralasan. Maka baginya seperti itu. Yang single nanti belakang. Kalau sudah seperti ini semua, kita dua lukanya yang pertama, yang tua. Yang tua-tua, berpasangan-berpasangan. Keluarga, nanti kalau ada yang sekeluarganya bernam, enam. Kalau sekeluarganya bertiga-tiga, tiga-tiga dulu. Empat, dua. Sampai nanti akhirnya tinggal berdua dan satu. Yang satu itu paling. Oh iya. Kenapa saya bilang saya dulukan yang tua? Karena kan kita pas masuk dalam pesawat, itu kan ada yang sembilan, sepuluh, sebelas, nomor-nomor kursinya. Yang tua tentu yang depan. Biar mereka nggak terlalu jauh ke belakang. Sedangkan yang seperti Abu Afan ini kan muda-muda nih. Bapak suami istri muda, anak-anak. Mereka belakang sedikit pun nggak apa-apa. Yang kasian itu yang sepul-sepul. Jadi dahulukan yang tua.